S.N.P. Ratings S.N.P. Ratings tidak meyakini Rusia dapat melakukan pembayaran dalam bentuk dolar AS setara dengan jumlah yang seharusnya jatuh tempo. Dengan demikian, ini menjadi kali pertama dalam kurun waktu satu abad terakhir Rusia gagal membayar hutangnya. Rusia saat ini memiliki tenggat waktu 30 hari sejak 4 April untuk membayarkan kewajibannya kepada para pemegang surat hutang. Namun demikian, S.N.P. Ratings tidak meyakini Rusia dapat melakukan pembayaran dalam bentuk dolar AS mengingat adanya berbagai sanksi yang dijatuhkan oleh negara barat. Pasalnya, Rusia tidak bisa mengakses sekitar 315 miliar dolar AS cadangan mata uang asingnya akibat sanksi yang dijatuhkan atas infansi yang dilakukan terhadap Ukraina. Merespons gagal bayar tersebut, pemerintah Rusia berencana menempuh jalur hukum agar dapat membayarkan utang kepada para investor. Akan tetapi, Rusia belum membeberkan pihak mana yang akan dituntut. Juru bicara pemerintah Rusia, Dmitry Peskov, mengatakan, Segala bentuk gagal bayar utang yang terjadi bersifat buatan sebab Rusia sebenarnya memiliki uang untuk membayar, namun tidak dapat mengaksesnya. Terima kasih telah menonton!